Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua teman teman Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik Pada video kali ini Saya akan mencoba merangkum Dari pertanyaan teman teman kemarin Seputar kerusakan pada pengering Jadi saya sempat bikinkan video Kemarin itu kerusakan pada pengering Nah dari situ timbul banyak pertanyaan Nah disini Saya akan coba rangkumkan Ulasan dari teman teman kemarin yang berkomentar Nah disini saya akan Coba jawab satu per satu ya Cara ataupun langkah-langkahnya ya Dimulai kemarin itu Bang saya sudah ganti dinamo pengering Tapi dia itu tidak mau berputar Dan ada lagi juga Untuk cuci dia berputar ya Hanya pengering saja Tidak mau berputar Nah selanjutnya ada juga pertanyaan Pengering itu Tidak mau berputar Seperti tidak teraliri setrum sama sekali Tidak ada dengung sama sekali ya Nah langkah pertama Sebelum kita masuk proses yang dengung ya Kita selesaikan dulu pertanyaan dari tiga tadi Karena pertanyaan tiga tadi itu Langkah pengecekannya itu sama ya teman teman Nah langkah pertama Yang perlu teman teman lakukan Teman teman bisa buka pada bagian ini Nah ini teman teman bisa buka ya Nah untuk mencongkelnya itu ada di bagian sini ya teman teman Di pinggir sini ada Dan disini juga ada Nah itu teman teman bisa langsung congkel Nah setelah itu Nantinya kalian itu bakalan menemukan yang namanya sweet ya Sweet pintu Nah ini adalah sweet pintu Nah ini saya coba jelaskan dulu Untuk cara kerjanya sweet pintu ini Nah jadi ketika Penutup ini kita buka Dia itu maka Akan off ya Ini modelnya itu seperti saklar ya teman teman Jadi kalau misalkan dibuka seperti ini Pengering itu tidak mau berputar ya Namun kalau misalkan kita tutup Nah dia itu akan connect ya Dua-duanya ini akan connect Jadi kalau misalkan dibuka Dia itu Tidak bakalan connect ya Jadi tidak terhubung Dari skabel yang ini Dan yang ini Itu tidak bisa terhubung Nah biasanya Untuk kerusakan yang seperti ini itu Biasanya meskipun kita tutup Dia ini masih tidak mau terhubung ya Nah langkah Langkah yang harus teman teman lakukan Nah teman teman itu Tidak perlu Apa namanya Teman teman bisa langsung potong Di bagian ini Dua kabel ini Nah ini kita potong Dan yang satu Juga kita potong Lalu kita hubungkan ya Kabel yang sudah potong ini Teman teman bisa langsung hubungkan Nah itu Saya ingatkan lagi Cara seperti ini itu aman teman teman Jadi tidak ada masalah Syukur syukur Kalau teman teman itu Mempunyai Apometer ya Atau tang haper Nah teman teman bisa langsung cek ya Pada Sweet nya ini Nah ini kan ada Sweet nya disini ya Nah teman teman bisa cek pada bagian situ Kalau Teman teman itu mempunyai tang haper Kalau tidak ada Teman teman bisa langsung gabungkan ya Nah Selanjutnya Kalau misalkan Dia itu masih Tidak mau hidup Nah yang harus teman teman lakukan Teman teman bisa cek ya Pada bagian Timer Nah ini coba saya hidupkan dulu Flash nya Nah Nah disini itu ada Semacam Sweet ya teman teman Nah Kalau untuk timer pengering itu Sweet nya itu hanya Satu saja ini Nah ini Ketika dihidupkan Nah ini coba saya hidupkan Nah Pastikan dia itu Terhubung ya Nah tuh Dia kan terhubung ya Nah kadang juga ini Kalau misalkan Kita on kan seperti itu Dia itu tidak mau terhubung ya Teman teman Makanya Pengering itu tidak mau bekerja Yang seperti tidak terakhir seterum Ataupun teman teman Kalau masih ragu Tidak ada tang haper Teman teman Sama Nanti Teman teman bisa potong Dua kabel ini Teman teman langsung Dihubungkan ya Nah Seperti itu Oke Sudah selesai Untuk Pertanyaan yang seperti itu Nah Kemungkinan yang harus teman teman lakukan Ketika kerusakan Seperti yang saya jelaskan tadi Langkah pengecekannya itu Seperti itu ya Jadi teman teman itu Tidak perlu beli Barang dulu Jadi kita cek dulu Kalau nanti Kalau yang mana yang rusak Atau tidak temernya Ataupun Di bagian sweet nya Nah Kalau sudah ketahuan Ada kerusakan Teman teman bisa langsung ganti ya Nah oke Selanjutnya Bang Punya saya itu Tidak mau berputar Hanya dengung saja ya Ataupun sudah melakukan Cara seperti ini Pengeringnya itu Tidak mau berputar Hanya dengung saja Nah Disini Saya akan coba Jelaskan langkah-langkahnya itu Yang paling sederhana Dulu ya teman teman Kita akan cek yang paling Langkah sederhana dulu Nah Yang perlu teman teman Lakukan ketika Pengering itu Hanya dengung saja ya Tidak mau berputar Nah teman teman Bisa cek pada bagian sini Nah ini putarannya ini Putaran Spin nya ini Tidak kelihatan ya Nah Kelihatan ya Nah disini teman teman Pastikan putarannya itu Tidak Ini ya teman teman Tidak Alot ya Apa ya Bahasa Indonesia nya itu Intinya itu Tidak seret ya Enteng ya putarannya itu Nah Ini pastikan enteng ya putarannya Nah kalau misalkan Putarannya itu Masih seret Nah teman teman bisa coba tarik Kabel rem nya Nah seperti ini Nah kalau sudah enteng Berarti yang harus teman teman Lakukan Teman teman bisa Perbaiki dulu Rem nya ini Ataupun Teman teman bisa Disini itu agak sedikit Ditarik ya Nah ditarik seperti ini Lalu lubangnya itu Dimasukkan yang Paling bawah Nah supaya dia itu Bisa narik seperti ini Nah ini hal yang seperti ini Itu sering saya temui Saat Saat Mengerjakan Mesin cuci yang Pengering nya itu Tidak mau berputar Seperti ini ya Nah oke Selanjutnya Kalau misalkan Sudah enteng Namun masih Belum Berputar ya Nah selanjutnya Yang akan kita cek Kalau masih Belum berputar Teman teman bisa cek Pada bagian kapasitornya Nah disini Saya akan coba Praktekan Supaya teman teman Itu gak langsung Beli dulu kapasitornya Nah yang pertama Teman teman yang harus Lakukan Teman teman bisa Pastikan dulu Kapasitor yang masuk Ke Pengering ya Kapasitor yang masuk Pengering Nah disini Ini Coba saya Hubungkan dulu Nah Nah yang harus Teman teman lakukan Teman teman bisa Pastikan dulu Kapasitor yang Masuk ke Pengering Nah cara Melihatnya Teman teman bisa Lihat pada bagian sini Nah kapasitor Untuk pengering Itu yang paling Kecil mikronya ya Jadi disini Itu ada Gak kelihatan Bentar Nah disini Ada 5 mikro Dan disini Ada 10 mikro Nah kapasitor Yang pengering itu Ukurannya Yang paling kecil ya Jadi sudah Ketahuan Disini 5 mikro Untuk yang pengering Nah selanjutnya Teman teman bisa Tandai kabelnya Jadi untuk Kabel pengering Warna white Dan juga grey Jadi putih Dan juga abu-abu Nah sekarang Kita sudah Mengetahui Kapasitor Untuk pengering ya Jadi warna putih Dan juga Abu-abu Nah disini Nah tuh Nah selanjutnya Teman teman bisa Tukar ya Kapasitornya ini Jadi Kapasitor yang Masuk ke Pencuci Nah teman teman Bisa tukar ke Kapasitor Pengering ya Jadi teman teman Harus tandai dulu Kapasitornya ini Nah yang harus teman teman Lakukan teman teman Bisa tukar seperti ini Nah Jadi yang untuk Pencuci warna kuning Dan juga warna merah Nah teman teman Bisa tukar Ataupun bisa Langsung digabungkan Seperti ini Ini tuh gak ada masalah Ya teman teman Nah Ataupun bisa Dipararel seperti ini Bisa juga Tanpa dipararel ya Bisa dilepas Seperti ini Juga gak ada masalah Nah seperti ini Juga gak ada masalah Nah seperti ini Jadi kapasitornya cuci Kita pasangkan Di Pengering ya Nah ini Bertujuan Supaya teman teman itu Apabila ada kerusakan Pada kapasitor ini Tidak langsung Membeli kapasitornya Dulu ya Jadi ini bertujuan Kalau misalkan Teman teman itu Gak punya alat ukur ya Seperti tangamper Ataupun avometer Nah kalau misalkan Mempunyai tangamper Ataupun avometer Nah teman teman bisa cek ya Berapa nilainya Kapasitornya Kalau misalkan turun Teman teman bisa Langsung ganti Nah disini Caranya itu Kita gak Menggunakan Alat tangamper Jadi caranya Seperti ini ya Kalau Kalian gak punya Alat ukur Jadi ditukar Seperti ini Nah baru teman teman Bisa langsung Hidupkan Nah kalau Misalkan Dihidupkan Itu tidak Mau berputar Hasilnya itu sama ya Hanya dengung saja Nah Maka bisa kita pastikan Kerusakannya itu Ada di bagian Dinamo Ada Di salah satu Kabel ini Itu ada yang putus Di bagian Sepulnya ya Nah yang harus Teman teman Lakukan Bisa cek Di bagian Dinamo Nah untuk Teman teman bisa Langsung ganti Juga gak ada masalah Untuk Dinamo pengerinya Kalau gak mau ribet ya Nah untuk Cara mengganti Dinamo baru Nah teman teman bisa Cek di video yang ini Dan selanjutnya Kalau misalkan Teman teman itu Mau memperbaiki Dinamo Ataupun Sepul yang putus Teman teman bisa cek Di video Yang ini Nah oke Mungkin itu saja ya Selamat mencoba Semoga Berhasil ya Sampai disini dulu Video dari kami Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa